Sopir mobil minibus yang menabrak mobil Porsche 911 GT3 di dealer mobil mewah kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolres Metro Tangerang, Kombes Zain Dwi Nugroho, saat ini sopir berinisial JS sudah ditetapkan tersangka dan ditahan untuk diperiksa lebih lanjut dalam proses penyidikan. Hasil pemeriksaan sementara, pengemudi minibus JS diketahui dalam pengaruh alkohol ketika berkendara sampai akhirnya kecelakaan dan menabrak mobil mewah Porsche di dalam dealer. Kita masih dalami ya informasi tersebut, tentunya kita lakukan pemeriksaan karena kemarin pada saat kita periksakan masih terpengaruh alkohol. Yang jelas, kalau mengemudi dalam keadaan pengaruh itu, dia pasti bersalah kan gitu. Pasti akan kita segera tetapkan sebagai tersangka. Peristiwa terjadi di salah satu dealer mobil mewah impor kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kosambi, Kabupaten Tangerang pada Rabu 13 Maret pukul 11 siang. Dalam video amatir, alarm mobil Porsche 911 GT3 berbunyi setelah ditabrak pengemudi NPV warna hitam, lampu dan alarm Porsche menyala. Mobil NPV ini rusak pada bagian depan, sementara mobil Porsche warna putih rusak pada bagian depan dan kap mobil terbuka. Saat peristiwa penabrakan minibus di showroom mobil mewah kawasan Pantai Indah Kapuk 2 pada Rabu lalu, petugas keamanan berusaha mengeluarkan minibus dari dalam dealer dan menyelamatkan mobil mewah lainnya. Sementara minibus warna hitam yang menabrak mobil Porsche 911 GT3 tertimpa puing pintu kaca yang ditabrak ya, dan mobil mewah rusak berat pada bagian depan. Dari mana ya? Porsche 911 GT3 yang ditabrak pengemudi minibus di dealer mobil mewah harga dasarnya 9,045 miliar rupiah berdasarkan situs resmi dealer.porsia.com.id. Harga ini untuk versi standar tanpa tambahan modifikasi sama sekali. Sementara untuk harga mobil bekasnya mencapai 8 miliar rupiah. Porsche Indonesia meluncurkan seri 911 GT3 di dalam negeri pada April 2022.